Cara membuat rak sepeda agar bisa digantung di dinding Nah ini awalnya saya menemukan plat bekas tak terpakai seperti ini teman-teman Akan kita coba untuk membuat rak sepeda Kita potong bagian tengah ini Menggunakan gerinda potong Kita potong bagian tengah yang ukuran lebarnya nanti sekitar 4,5 cm Jika teman-teman sudah mempunyai bahan plat dengan lebar ukuran 4,5 cm bisa dipotong seperti ini Saya cowok juga ini nanti sebagai kuncian di pedalnya Lalu akan kita ukur sesuai dengan bentuk pedalnya Di sini tidak saya sertakan ukurannya karena ukuran pedal masing-masing sepeda itu berbeda ya teman-teman Jadi kalau teman-teman mau membuat bisa menyesuaikan pedal masing-masing Ini saya tandai spidol hijau bagian yang akan kita tekuk Yaitu bagian ujung atau bagian paling belakang dari pedalnya Setelah kita dapat garis tekuannya akan kita mulai kita tekuk Menggunakan alat sederhana yaitu dengan dilandasi plat besi dan kita pukul-pukul menggunakan palu besi ya teman-teman Bentuknya seperti ini Kemudian kita sesuaikan lagi dengan bentuk pedal Kali ini kita ukur panjang pedalnya agar pas dengan gantungan yang akan kita buat ini Saya tandai dengan garis spidol hijau ini Kemudian kita tekuk lagi Masih menggunakan alat yang sederhana Karena adanya alatnya cuma ini ya teman-teman Pakai landasan plat besi dan dipukul-pukul dengan palu Nah kira-kira seperti ini bentuk dasarnya Lalu kita rapikan Kita buat pola dari bentuk gantungan ini Menggunakan spidol ini Kita potong dulu bagian gantungan pedalnya agar tidak terlalu panjang Kita potong dan kita bentuk Agar sudut-sudutnya tidak tajam ya teman-teman Setelah kita dapatkan potongan yang pas Langkah selanjutnya akan kita haluskan Potongan-potongan plat tadi Yang masih tajam kita haluskan Sekalian kita bentuk Agar tidak ada sudut yang tajam dan membahayakan Kita haluskan semua sisinya Di pinggir-pinggirnya biasanya kan tajam Nah seperti ini bentuknya Setelah itu akan kita butuhkan plat siku Seperti pada video ini Ini juga plat bekas tidak terpakai Kita butuhkan dengan ukuran 15 cm Kita butuh 2 Untuk penyanggar roda depan dan belakang Kita potong kembali menggunakan gerinda potong Setelah kita dapatkan ukuran yang pas Lalu kita haluskan lagi Bagian sisa-sisa pemotongan ini Agar tidak runcing atau tidak tajam Langkah selanjutnya akan kita lubangi Untuk menempatkan baut Nanti pada saat ditempelkan di tembok ya teman-teman Kita lubangi dengan ukuran lubang Yang saya gunakan ini 8 mm Setelah kita lubangi Hasilnya seperti ini Ini penyangga roda depan dan belakang Kemudian akan kita cat semua bagiannya Baik penyangga pedalnya Atau penyangga roda depan dan belakangnya Pertama kita cat dasar dulu Lalu kita warna Saya menggunakan warna silver metallic Yang agak gelap Nah seperti ini jadinya teman-teman Semua bagian gantungan sepedanya Ini penyangga roda depan dan belakang Ada 2 seperti ini Kemudian ini penyangga bagian atasnya Yang nanti ditempatkan pada pedal sepeda Pada cobaan ini akan diposisikan pada ujung pedal sepeda Lalu akan kita ukur Untuk pemasangannya Kita ukur jarak roda depan dan belakang Kita ukur tinggi pemasangannya Setelah kita dapatkan ukuran yang pas Akan kita lubangi temboknya Untuk memasang Gantungan sepeda tadi Kita lubangi Agar pas dipasang Baut Dengan ukuran 8mm Saya menggunakan baut denabolt Agar Gantungan sepeda ini menempel di tembok lebih kuat Setelah itu kita pasang Satu persatu Kita mulai dari penyangga roda depan dan belakang Kita pasang bautnya Untuk satu penyangga roda ini Saya menggunakan 3 baut denabolt Kita kencangkan Menggunakan kunci pas Lalu bagian atas Yang menggantung pada pedalnya Kita pasang juga Dan kita kencangkan baut-bautnya Nah seperti ini jadinya teman-teman Ada 3 buah bagian Gantungan sepeda yang atas ini Untuk menggantung bagian atas Pada cobaan ini Akan diposisikan pada ujung pedal sepeda Dan yang bawah ini adalah penyangga roda depan dan belakang Bentuknya besi siku seperti ini Langsung saja kita coba Akan saya gantung sepeda saya Pada gantungan sepeda ini Kita posisikan dulu Band depan dan belakang Setelah pas Kita gantung pedalnya Dengan cara seperti ini Seperti pada video berikut ini Nah inilah teman-teman Gantungan sepeda yang simple Dan bisa menghemat ruang Buat teman-teman yang ingin menyimpan sepeda Di ruang yang terbatas Seperti ini Saya posisikan di atas kursi sudut ya teman-teman Nah teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah Memanfaatkan plat besi yang tidak dipakai Daripada dibuang percuma Bisa dipakai untuk gantungan sepeda seperti ini Oke teman-teman Sekian dulu video kreatif dari Hobbyholik kali ini Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel Hobbyholik Dan sampai ketemu di video-video kreatif selanjutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman